Alhamdulillah guys, akhirnya saya menemukan cara baru, cara tercepat untuk memunculkan fitur dana paleter sehingga kita bisa melakukan pinjaman uang di aplikasi dana guys Halo teman-teman, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya, dan selalu dilancarkan rezekinya, amin Nah di kesempatan video saya kali ini, saya ingin berbagi ya tutorial, cara cepat memunculkan dan mengaktifkan fitur dana paleter supaya kita bisa pinjam uang di aplikasi dana ya Nah sebelumnya, disini saya memiliki saldo Rp 634.000, akan saya bagikan ke kalian ya Untuk kalian yang ingin mendapatkan saldo dana gratis dari video ini, yuk ikuti syaratnya kalian cukup like video ini, komentar yang positif sesuai dengan isi videonya dan berbagi video ini ke media sosial ya dan di video ini juga saya ingin berbagi ya teman-teman saldo dana gratis untuk kalian yang sudah menonton video ini secara full jadi buat kalian yang ingin mendapatkan link dana kagetnya, jangan di skip-skip ya oke kita lanjut ya teman-teman untuk tutorial caranya oke teman-teman untuk mengaktifkan dan memunculkan fitur dana paleter terbaru di tahun 2023 silahkan kalian bisa scroll saja ke paling bawah ya disini ada menu yaitu terbaru untukmu disini kalian bisa klik ya, ini kalian klik lihat semua kabar selanjutnya kalian bisa scroll ke bawah saja ya nah di bagian sini teman-teman akun dana makin aman, verifikasi perangkatmu dulu nah disini kalian harap verifikasi ya apakah ada perangkat lain yang login menggunakan nomor dana kalian kalau ada teman-teman kalian harap log out terlebih dahulu kalian gunakan devis 1 saja ya biar nanti fitur dana paleternya akan cepat muncul buka aplikasi dana, tap saya tap pengaturan profil tap perangkat terpercaya tap set perangkat terpercaya beres, kamu bakal dapat notifikasi setiap kali akunmu diakses di perangkat lain nah di bagian sini ada akun terhubung ya nah pastikan ya ada akun yang terhubung yaitu akun yang jelas teman-teman kalau ada akun yang mencurigakan silahkan kalian hapus saja ya biar nanti fitur dana paleternya akan cepat munculnya teman-teman oke untuk cara kedua cara cepat memunculkan fitur dana paleternya masih di bagian terbaru untukmu kalian bisa scroll lagi ke paling bawah ya sampai menemukan ini teman-teman nah di bagian sini teman-teman bayar di alfamart paling mudah pakai dana kalian bisa coba ya untuk pembayaran di alfamart menggunakan dana ya buka aplikasi dana dan scan kris di kasir masukkan nominal transaksimu pilih metode pembayaran lalu tap bayar setelah pembayaran sukses buka reward transaksi di dana tap detail transaksi dan tunjukkan nomor referensi di kasir selesai kasir akan langsung kasih kamu struk pembayaran silahkan kalian coba ya manfaatin fitur QRIS ini supaya nanti fitur dana paleternya akan cepat muncul sehingga kalian bisa melakukan pinjaman uang di aplikasi dana ya oke guys untuk cara berikutnya supaya cepat memunculkan fitur dana paleternya kalian bisa lihat di bagian dana nif ya kalian klik di bagian simpan kartu bank cara simpan kartu bank pastikan kartu debitmu sudah diaktifkan untuk transaksi online melalui cabang ATM terdekat ya tap menu saya tap kartu pembayaran saya tap tambah kartu masukkan detail informasi kartu masukkan 6 digit OTP yang diterima kartu berhasil disimpan dan siap digunakan cara bayar dengan kartu bank pilih layanan yang diinginkan misalkan ingin membeli pulsa atau pakai data ya pastikan pesanan sudah benar pilih kartu bank untuk membayar tap bayar ikuti langkah selanjutnya untuk menyelesaikan pembayaran dan transaksi berhasil langsung saja disini kalian klik ya simpan kartu yuk pastikan ya kalian sudah memiliki kartu debit teman-teman untuk memasukkan ke aplikasi dana sehingga nantinya untuk fitur dana filter di akun kalian akan cepat munculnya ya kartu bank di dompet digitalmu simpan kartu bank di dana simpan dan pakai kartu debit kredit di dana untuk bayar semua transaksimu kapanpun dimanapun pembayaran jadi mudah dengan kartu bank pembayaranmu bisa bebas ribet dari uang tunai maupun proses isi saldo keamanan terpercaya klik mengerti nah disini silahkan kalian masukkan saja ya untuk kartu debitnya guys nah disini kalian juga bisa masukkan kartu visa ya lalu disini kalian masukkan saja untuk masa berlaku kartu dan kode CVV nya guys dana akan menarik Rp10.000 untuk proses verifikasi bayar ini akan dikembalikan maksimal 14 hari kerja setelah verifikasi selesai oke guys untuk cara berikutnya untuk kalian yang ingin cepat memunculkan fitur dana paleter supaya kalian bisa pinjam uang di aplikasi dana kalian bisa lihat ya di bagian menu saya lalu disini ada versi aplikasi kalian cek ya apakah sudah di versi terbaru untuk saat ini saat video ini dibuat versi terbarunya 2,42,0 ya kalian bisa cek di google playstore teman-teman kalian tulis saja dana dompet Indonesia jika ada update silahkan kalian update saja ya untuk aplikasi dananya sehingga fitur dana paleternya tidak kehiden atau tertutupi kalau kalian sudah update aplikasi dananya guys selain itu juga disini ada tentang aplikasi ini ya kalian bisa lihat untuk melihat detail versi aplikasi dananya pastikan ya kalian sudah di versi terbaru lalu di bagian sini ada dukungan aplikasi kalian bisa cek ya di bagian emailnya kalian klik saja emailnya selanjutnya disini silahkan kalian tulis saja untuk subjeknya ya teman-teman yaitu aktifkan dana paleter seperti ini lalu untuk tulis emailnya saya ingin aktifkan dana paleter di nomor ini tulis ya nomornya lalu atas namanya seperti ini ya teman-teman ini sebagai contoh lalu kalian tinggal klik kirim saja ya lalu sampai tunggu ada balasannya sehingga nanti fitur dana paleternya akan cepat muncul nah guys untuk cara terakhir ya kalau kalian lihat disini mengapa tidak ada fitur dana paleter di aplikasi dana saya untuk saat ini fitur dana paleter masih dalam tahap pengembangan dan belum tersedia untuk semua pengguna dana nantikan informasi selanjutnya di website dan kanal resmi media sosial dana Indonesia ya ingat ya untuk aplikasi dana ini masih dalam tahap pengembangan jangan tidak semua pengguna dana memiliki fitur ini guys Oke semoga video ini bermanfaat ya terima kasih bye bye